Beliau ini diangkat untuk datang ke Indonesia guys, diangkat oleh Bapak Erick Tohir untuk membenahi dan juga Guys, Erick Tohir ingin datangkan Pierluigi Kolina, sahabat apa dia Dan ini merupakan dari channel Starting Eleven Jangan lupa seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys Bila kita sebut saja ya tentang nama seperti Pierluigi Kolina Seorang wasit yang mempunyai wajah yang sangat-sangat galak Beliau juga merupakan seorang wasit yang sangat tegas Dan sesiapa saja bintang sepak bola di dunia Maupun siapa-siapa saja top dan sebagainya Beliau tetap tidak merubahkan keputusan saatnya apabila berada di lapangan Tetapi kali ini Bapak Erick Tohir sebagai Ketua PSC ingin mendatangkan Pierluigi Kolina ini datang ke Indonesia Tapi kita akan sama-sama nyimak bagaimana cerita mengenai perkara ini Untuk kita sama-sama ketahui cerita tentang wasit Pierluigi Kolina Seorang wasit legenda yang berasal dari negara Itali Tanpa bahasa-bahasa guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Ingatkah kamu dengan wasit berkepala pelontos dan bermata tajam yang satu ini? Benar, ia adalah Pierluigi Kolina Wasit dengan wajah serupa Bromo Corah ini Namanya naik lagi setelah mencuat kabar kalau Ketua Umum PSSI, Erick Tohir Ingin mendatangkannya ke Indonesia Kolina menjadi salah satu wasit yang paling disegani di dunia Bahkan sosoknya barangkali menjadi yang paling diingat di antara wasit-wasit lain sezamannya Seperti Roberto Rossetti, Urs Mayer, Marcus Merck, Anders Fritz, sampai Graham Paul Sudah lama Kolina tidak memimpin pertandingan lagi Namun mengapa Ketua Umum PSSI kesayangan kita ini memanggil Kolina ke Indonesia? Apakah untuk menggembleng para wasit seperti Iwan Sukojo? Kalau begitu, sehebat apa Pierluigi Kolina? Permintaan Erick Tohir agar FIFA mengirim Kolina ke Indonesia dilandasi banyak hal Terutama upaya badan sepak bola dunia itu membantu sepak bola Indonesia yang jarang-jarang membahagiakan Selain itu, FIFA juga mengaku kaget dengan hasil seleksi wasit di Indonesia Direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, sebagaimana dikutip CNN Indonesia menjelaskan Bahwa FIFA terkejut dengan hasil seleksi wasit di Indonesia Yang mana dari 161 wasit yang menjalani seleksi Hanya ada 18 wasit yang pantas memimpin laga di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Masit ikonik macam Iwan Sukojo bahkan tidak lolos Namun hal itu dibantah oleh Erick Tohir Menurut laporan dari media yang sama, ketum PSSI menjelaskan bahwa maksudnya Dari 55 wasit yang lolos seleksi adalah 28 Peringkat 1 sampai 18 akan memimpin Liga teratas, sedangkan sisanya akan memimpin Liga 2 Jika kamu melihat ada ketidaksinkronan data antara Erick Tohir dan PT Lip Mestinya tidak perlu kaget, sebab ya begitulah kualitas administrasi dalam negeri Well, balik lagi ke Kolina, tujuan Bung Erick mengangkutnya tentu saja untuk memperbaiki kualitas wasit di Indonesia Mengutip laporan Kompas, Kolina rencananya akan memberikan pelatihan dan menyuplai semangat kepada wasit-wasit di Indonesia Ketum PSSI sendiri sudah menyurati Viva untuk mengekspedisikan Kolina ke Indonesia Menurut Erick, kedatangan Kolina akan membawa pengaruh besar bagi wasit di Indonesia Memangnya perihal kehebatan? Sehebat apa sih? Wasit asal Italia yang satu ini? Apa yang bikin Kolina amat disegani sampai-sampai di lirik Erick Tohir Sebelum menjadi wasit, pria gundul kelahiran bolonya Italia ini tak punya hasrat untuk mendalami dunia perwasitan Malahan, mimpi Kolina adalah menjadi pesepak bola profesional Akan tetapi Kolina menyadari kalau mimpinya tidak masuk akal ketika usianya 17 tahun Maka dari itu, alih-alih menjadi pesepak bola profesional Ia disarankan oleh seorang teman untuk mengikuti kursus wasit Ia pun memulai karir di Liga Bawah Italia Sampai akhirnya dipromosikan untuk memimpin pertandingan seri YA tahun 1991 Pria bertinggi 188 cm ini punya penampilan yang khas, yaitu botak Namun gundulnya itu bukan gundul, sembarang gundul Melainkan memang tidak bisa tumbuh rambutnya Kolina mengidap penyakit alopecia atau kebotakan Kolina menjelma sosok wasit terhormat karena kepribadiannya Ketika mengikuti kursus wasit, Kolina juga mengikuti wajib militer Lewat itulah karakternya yang keras terbentuk Kolina juga berubah menjadi pribadi yang sangat disiplin Kolina digambarkan sebagai sosok wasit yang tak pernah takut pada siapapun Jangankan dengan pemain Liga Indonesia yang hobi pencaksilat di atas lapangan Menghadapi pemain seperti Roberto Baggio dan Paolo Maldini pun Ia tidak takut sama sekali Selain tidak mudah terindimidasi oleh para pemain di atas lapangan Barangkali Kolina adalah sosok yang benar-benar menerapkan filosofi Berani tidak disukai Dan seni untuk bersikap bodo amat Ia kebalakan cacian, hinaan, makian Sumpah serapah dari publik atas keputusannya yang terkadang juga kontroversial Bisampi karakternya yang intimidatif, Kolina punya segudang kemampuan yang menunjang pekerjaannya Pria yang satu ini menguasai empat bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan Italia Hal itu memudahkannya berkomunikasi dan memahami setiap perkataan pemain atau lawan bicara Wasit yang juga dijuluki Sersan Kojak ini Mulai memimpin pertandingan besarnya justru langsung partai final Yaitu menjadi wasit di laga final Olimpiade 1996 Karir Kolina juga semakin meningkat sejak saat itu Namanya makin ranum ketika menjalani debutnya di Piala Dunia 1998 Kolina juga memimpin final Liga Champion 1999 yang ikonik Ia mengaku bangga sekali bisa memimpin laga tersebut Final Liga Champion 1999 antara Bayern Munchen dan Manchester United Baginya adalah pertandingan terbaik yang dikenangnya Kolina menyaksikan secara langsung bagaimana comeback paling dramatis di dunia sepak bola Dua menit terakhir saya melihat pemain Bayern bersiap untuk dari bangku cadangan Namun dalam dua menit Manchester United bisa mencetak gol dan mengubah keadaan Tidak hanya final Liga Champion 1999 Kolina juga memimpin final Piala Dunia 2002 Final antara Jerman versus Brazil ini dimenangkan oleh tim Samba dengan skor 2-0 berkat dua gol Ronaldo Pada pertandingan itu Kolina menjadi wasit yang sempurna dan mendapat tepuk tangan dari para penonton Karena reputasi apiknya sebagai seorang wasit, Kolina pun diganjar beragam penghargaan dan prestasi Media kenaman yang menginisiasi Ballon d'Or, French Football pernah menobatkan Kolina sebagai wasit terbaik sepanjang sejarah Wasit terbaik Kolina juga pernah memperoleh penghargaan sebagai wasit terbaik di dunia antara tahun 1998 sampai 2005 Oleh International Federation of Football History and Statistics PMG Kolina juga menjadi satu-satunya wasit yang pernah menjadi cover video game sepak bola sejagat Yaitu Pro Evolution Soccer 3 Bayangkan, biasanya para pemain top dunia yang akan menjadi cover tersebut Namun pihak pengembang justru memilih seorang wasit sebagai cover video game Sosoknya yang meraih penghargaan wasit terbaik selama kurang lebih 7 tahun oleh IFFHS Menginspirasi konfederasi sepak bola Eropa dan UEFA untuk membentuk kepala wasit Dan Pierluigi Kolina yang mengambil jabatan itu pada tahun 2010 Ia mengambil posisi tersebut sembari merangkap jabatan sebagai konsultan asosiasi wasit sepak bola Italia Well, perjalanan wasit yang satu ini sebenarnya tidak selamanya mulus Sebelum gelaran Piala Dunia 2006, Kolina sejatinya hendak pensiun Namun Federasi Sepak Bola Italia memperpanjang usia pensiunnya selama setahun lagi Setidaknya agar ia bisa memimpin Piala Dunia 2006 Namun sungguh sayang, adanya konflik kepentingan terkait kesepakatan sponsorship Membuat Kolina memilih mundur dan gantung peluit Pertandingan kualifikasi Liga Champions antara Villarreal versus Everton 24 Agustus 2005 menjadi laga terakhirnya Setelah pensiun, Kolina mengambil jabatan di UEFA dan FIFA Ketika ditunjuk sebagai Presiden Komite Wasit FIFA Kolina mendukung penerapan VAR di Piala Dunia 2018 Kini kabarnya Kolina masih menduduki jabatan itu Pengalamannya di Belantika Wasit plus jabatan pentingnya di FIFA itu Akhirnya mendorong Erick Thohir untuk meminta FIFA mengirim Kolina ke Indonesia Apakah kehadiran Kolina bisa bikin wasit Indonesia lebih baik? Kita lihat saja nanti Kita lihat saja nanti guys Mantap Terima kasih admin Starting Eleven Kita sudah melihat sejarah dan juga perwatakan ya Yaitu Perluigi Kolina Yang berasal dari negara Italia guys Seorang wasit legenda Beliau menjadi seorang wasit Orang kata yang terbaik Daripada tahun 98 sehinggalah tahun 2005 Beliau pensiun Sepertinya tidak lagi untuk masuk ke dalam lapangan sebagai wasit Dan beberapa perwatakan yang kita lihat Seorang yang sangat-sangat tegas Mempunyai karakter yang tidak dapat dipengaruhi mana-mana pun pemain Walaupun pemain tersebut adalah pemain top di dunia Beliau tetap dengan ketegasan beliau Walaupun ada juga ketikanya beberapa kontroversi dan sebagainya Tetapi wasit Perluigi Kolina sebagai wasit yang sangat-sangat orang kata Orang lama, orang legenda Tetap dihormati Dan beliau ini diangkat untuk datang ke Indonesia guys Diangkat oleh Bapak Eric Tohir Untuk membenahi dan juga sekiranya setidak-tidaknya adalah untuk memberikan kursus latihan Ataupun sebagainya Bagi memberikan orang kata kemajuan dan juga wasit-wasit yang berada di Indonesia Jadi saya percaya Nanti ketibaan datangnya nanti Perluigi Kolina ini Nanti ke Indonesia akan dapat memberikan lagi impak dan juga kesan Kepada keberkesanan wasit untuk sepak bola di Indonesia Jadi guys, apapun kita akan sama-sama menunggu Dengan pengumuman rasmi daripada Bapak Eric Tohir Untuk mendatangkan Perluigi Kolina Seorang wasit yang berasal dari negara Itali Kita sudah tahu bagaimana perwatakan beliau Yang begitu sangat-sangat tegas Yang mempunyai mata yang galak Dengan mata yang tajam, dengan penampilan gundul Walaupun gundul guys Tetapi bukan yang biasa-biasa guys Beliau mempunyai satu disiplin yang sangat-sangat tinggi Komitmen beliau di lapangan juga sangat-sangat tegas Dengan memberikan keputusan ketika berada di lapangan Jadi menurut kalian bagaimana? Bagi saya, saya sangat-sangat orang kata mempunyai pandangan bahwa Ini perkara seharusnya perlu diadakan di Indonesia Untuk mendatangkan seperti Perluigi Kolina Video akan datang guys, sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh